Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk hari ini, insya Allah, bersama kita ada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA dengan judul atau topik, Adap Antara Suami Istri Mencintaimu Karna Allah. Ijin saya Dr. Imam Berjaya untuk mengerti Dr. M. Hadir dan nanti sambil berperbaiki teknisnya. Demi efisien waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wa'ad-din. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, semesta. Yang dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita. Sebagai seorang mu'min, kita meyakini bahwa tanpa pertolongan Allah, urusan kita tidak akan pernah selesai. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, habibati fillah. Pada jama' rahmatullahi wabarakatuh, khususnya teman-teman dokter atau yang bakal menjadi dokter, hari ini kita berkumpul atas karunia Allah. Walaupun perkumpulan ini, ya via media akan tetapi kita melihat ada berkah dibalik pandemi ini. Sehingga yang sebelumnya, media ini kurang dimanfaatkan dalam dakwah hanya untuk rapat-rapat pertemuan-pertemuan sekarang, media ini digunakan untuk menuntut ilmu. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim, walaupun dia berada di ujung dunia, di ujung daerah, untuk tidak menuntut ilmu. Tema kita tentang adab antara suami istri. Mencintai karena Allah. Alhamdulillah, Allah menjadikan kehidupan ini yang sampai hari ini kita tidak tahu berapa umur keberadaan bumi. Sejak berapa tahun yang lalu sebenarnya Nabi Adam diturunkan ke sini. Tapi yang jelas berlangsungnya kehidupan ini dikarenakan adanya pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan wari. Bayangkan manusia di muka bumi ini yang jumlahnya sekitar 8 miliar. Itu bermula dari 2 makhluk. Nabi Adam dan istrinya Haw. Dari 2 orang. Yang sekarang menjadi 8 miliar. Oleh karena itu dalam sebuah ayat yang seringkali Nabi membacakan ketika beliau bercerama. Yaitu surat An-Nisa ayat pertama. Senantiasa kita diingatkan atas nikmat Allah Azza wa Jal. Kita diingatkan pula untuk tidak merendahkan etnis lainnya. Karena pada dasarnya semua manusia yang ada dari suku yang beragam, bangsa yang berbeda-beda, bahasa yang tidak sama, warna kulit yang bermacam-macam. Sejatinya semua diciptakan dari satu. Apa kata Allah Azza wa Jal di awal surat An-Nisa? Nah, silahkan dibaca. Baikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai setelah manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembambiakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan berkakwalah pada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu selalu meminta satu sama lain dan periharalah hubungan silaturahmi, sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu Barakallahu fiqh, subhanallah sebuah tanda kebesaran Allah yang kita melihat dengan mata sendiri ini teman-teman yang jadi dokter setelah dia melihat dosen yang mengajar dia tahu bahwa dia dan dosen sebenarnya bernasabkan satu yang sampai kepada bin Adam lehisa Allah menyuruh kita bertakwalah itu melaksanakan perintah dan menjaga larang hubungan suami istri ini perlu dijaga perlu dipelihara agar terus harmonis apalagi kalau mereka menjalin hubungan karena Allah Azza wa s-sya'ala tidak seperti yang kita lihat di lapangan berapa banyak suami istri atau lelaki dan wanita yang menjadi suami istri akan tetapi bukan karena cinta kepada Allah Azza wa s-sya'ala bahkan tidak sedikit yang mensahkan hubungannya di atas dosa di atas murka Allah Azza wa s-sya'ala lelaki-laki dan wanita belum menjadi suami istri sudah keluar bersama berduaan bersama tadi tadi sebelum Isya ya anak baca berita tentang seorang kakak yang menganiaya pacar adik ini karena dia ketika pinjem handphone pacar adiknya ini dia lihat perzinaan antara ini orang sama adiknya di video dan ini banyak terjadi sebenarnya dengan adanya handphone ini banyak perzinaan yang diabadikan oleh mereka dosa yang diabadikan nanti ketika pacarnya hamil mereka sibuk untuk menikah maka pernikahan yang terjadi bukan karena Allah bukan karena mencintai untuk Allah Azza wa s-sya'ala tapi karena dosa maka ahibat di vilah pernikahan itu perlu dijaga kalau memang rumah tangganya dibangun di atas dosa apa yang harus dilakukan suami istri ini bertobat dan Allah ghafurur rahim tapi ketauhilah Allah itu hukumannya juga sangat menangkut jangan meremehkan hukuman yang Allah turunkan kepada para pelaku dosa maka segera bertobat ketika kau sudah menikah dengan dosa masa lalu jangan pernah berpikir bahwa pernikahan yang kau lakukan secara otomatis menghapuskan dosa-dosa perzinaan yang terjadi sebelum menikah dosa-dosa besar itu diperlukan taubatan nasuhah di surat Ar-Rum ayat 21 Allah Azza wa Jal mengingatkan kita dengan tanda-tanda kebesaran bagaimana rumah tangga itu salah satu tanda kebesaran Allah adanya cinta dan kasih sayang yang terjadi di antara suami istri itu juga tanda kebesaran Allah jadi pernikahan di dalam Islam itu adalah waktu untuk menumbuhkan cinta dan memupuk kasih sayang gak harus ketika menikah ada cinta tapi cinta karena Allah harus selalu ada ketika seorang laki-laki meminang seorang wanita kenapa kau suka sama dia kenapa oh dia cantik iya terus dia pinter Masya Allah terus dia dokter karena itu aja gak ada karena dia rajin sholat karena dia rajin berpuasa karena dia seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya berarti engkau menikah bukan karena cinta kepada Allah tapi hanya karena urusan dunia dan orang-orang yang tidak memahami kedudukan cinta karena Allah maka dia akan meremehkan hal ini pada cinta karena Allah itu akan yang membuat manusia merasakan manisnya keimanan indahnya menjadi seorang muslim tapi kalau gak ada cinta karena Allah ini manusia akan hidup di muka bumi terbebani dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jawa karena dia gak suka maka ahibatifillah coba kita baca surat Ar-Rum ayat 21 naam tafad na'udhu billahi minash shaytanir rajim wa'in ayatihi ankhalaqa lakum min ankusikum azwaja hiteskunu ilaiha wa'jala baynakum wadda wa rahmatan inna fi dhalika la'ayatil liqomi yatafakkarun dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ma'awadda wa'abah yang pertama Allah jadikan kecondongan kecondongan sakina ada kecondongan kepada Itu perempuan Kalau bicara cinta Kadang-kadang belum hadir dalam rumah tangga Tapi cinta karena Allah sudah datang Ini buat yang membangun rumah tangganya Tidak diatas dosa Lalu bagaimana Allah menjadikan mawadda wa rahma Parolema menyebutkan Terkadang rumah tangga itu dibangun diatas mawadda Cinta, kasih Tapi juga ada rumah tangga yang dibangun diatas sayang Ada seorang suami Yang mempertahankan rumah tangganya Ketika ditanya kenapa engkau masih Mempertahankan rumah tangga Apakah engkau cinta sama istrimu? Kadang-kadang enggak Enggak Kesian Allah itu menjadikan rasa kasihan Sehingga dia mempertahankan rumah tangga Akhi batifillah Suami istri ini memiliki hak Dan kewajiban yang setara Hanya saja Ada banyak diantara kita yang melangkah Kepernikahan tanpa pernah sekolah Tanpa pernah belajar Apa sih sebenarnya kewajiban dia sebagai seorang suami? Atau apa kewajiban dia sebagai seorang istri? Dia belajar Dia belajar Tentang bagaimana menjadi seorang dokter Dia belajar lagi untuk menempuh spesialis Bagaimana dia menjadi seorang Akhli bedah Membedah perut manusia Bahkan membedah jantung Manusia Dalam langkah pengobatan dia Tapi dia enggak pernah tahu Cara membedah jantung istri Karena enggak dipelajari Maka adanya hak dan kewajiban ini Menuntut setiap muslim dan muslimah Untuk belajar Dan tidak ada kata terlambat Karena kalau seorang sudah menikah Sepuluh tahun Menikah lima belas tahun Ada yang dua puluh tahun Tapi ternyata dia melihat rumah tangganya Kok tidak seperti jannah Ada istilah Baiti jannah di rumahku surgaku Kok kayaknya enggak merasakan itu Maka dituntut Kalau yang ingin mendapatkan rumah tangga Yang indah Yang penuh dengan kebahagiaan Maka belajar Apa kewajiban dia Apa hak dia Apa adab-adab yang harus dia jaga Di surat Al-Baqarah Ayat 228 Allah Azza wa Jal Di akhir ayat ini Mengatakan Dan bagi para wanita Hak yang setara Dengan kewajiban mereka Walirrijal Aleyhinadar Allah sebutkan Para lelaki Punya kelebihan Atas wanita Anda kemarin membaca Tentang Sebuah istilah apa Seksisme Iya Apa Seksisme ya Seksisme Dimana Ada orang-orang yang ingin Menyamakan laki-laki dengan wanita Enggak sama Allah menyebutkan Enggak sama Di antara bentuk ketidaksamaan itu Allah menjadikan laki-laki Sebagai pemimpin Ini derajat Bagi seorang laki-laki Loh kenapa dia jadi pemimpin Siapa yang mengangkat dia menjadi pemimpin Bukan presiden Bukan Bukan pula gubernur Bukan pula Bupati Tapi Allah Jalla jalalu Yang menciptakan manusia Dialah yang berfirman Mengatakan Allah katakan lelaki-lelaki Adalah pemimpin Pelindung Bagi para wanita Kenapa Karena Allah memberikan karungnya itu Kepada mereka Dan karena mereka Memiliki kewajiban Memberikan nafkah kepada istri-istrinya Baik Akhir batifillah Saatnya kita memulai Perbincangan tentang adab Menjadi seorang suami Yang dibangun Karena cinta Kepada Allah Yang pertama Hendaknya Para suami ini Mengingat Bahwa Istri yang soleha Adalah Nikmat Allah Yang besar Sekali Maka Hendaknya dia menjaga Merawat Dan memeliharai Perasaan ini harus ada Untuk mendorong dia Memelihara istrinya Bunga ini Kita lihat ini ada bunga kaktus Tapi ini Kayaknya gak asli Kalau Anda dikasih tahu Ustaz Ini bunga harganya 1 miliar Kira-kira apa yang akan Anda lakukan Benar Iya Maka secara spontanitas Anak akan Menjaga Akan merawatnya Akan memeliharanya Kenapa? Karena ini mahal Tapi ketika dikatakan bunga ini Akhirnya 2000 perak Ya Anak Tidak akan peduli sama dia Begitu pula dengan seorang istri Para suami Hendalang kau tahu Bahwa istri yang soleha Adalah karunia Allah yang besar sekali Sampai-sampai Nabi alaih salatu salam Dalam hadis Ruwati Imam Muslim Mengatakan Ad-dunya mata' Dunia ini adalah Perhiasan Kesenangan Wa khairu mata'i dunya Al mar'atul salih Dan sebaik-baiknya Perhiasan dunia Adalah istri yang soleha Bukan yang cantik Bukan yang kaya Tapi yang soleh Maka syukuri Nikmat itu Bagaimana cara mensyukuri Nikmat yang Allah berikan Maka yang kedua Maka yang kedua Adalah Dengan Menggauli dia Sesuai dengan Ketentuan Allah Azza wa Jal Dengan cara yang Allah Azza wa Jal Di surat An-Nisa'id 19 Mengatakan Wa'ashiruhunna Bilma'ruf Pergaulilah Istri-istri kalian Dengan cara yang patut Dengan cara yang ma'ruf Sampai dalam kondisi benci Dalam kondisi benci Gak suka sama istrinya Allah mengatakan Fa'in karih tumuhunna Fa'asa'an takrohu syai'an Wa yaja'alallahu Fihi khairan kathira Dikalau kau benci Dengan mereka Bagaimana mempergaulinya Tetap dengan cara yang baik Bisa jadi yang kalian benci itu Di balik itu Allah menyediakan Atau menciptakan Kebaikan Yang Para ulama mencontohkan ya Bisa jadi Istrimu itu gak pandai Bersolek Tapi dia pandai mengajari anak Bisa jadi dia tidak pandai memasak Tapi dia pandai berhias Dia pandai menjaga diri Maka seorang suami yang baik Hendaklah memuliakan istrinya Dia yang Bersabar Hamil anak Dia yang bersabar Melahirkan anak Bahkan Dia berjuang Agar anakmu keluar Ke dunia ini Dengan selamat Apa gak pantas Untuk dihargai Untuk dihormati Seorang suami yang bertakwa Kepada Allah Azza wa Jal Mau tidak mau Dia akan Memuliakan istrinya Hasan al-Basri Rahimahullahu ta'ala Pernah Dimintai Ya Pendapat Ada seorang yang Hendak menikahkan putrinya Dia tanya Dengan siapa Artinya ketika banyak orang Yang meminang putrinya Aku tuh menikahkan putriku Dengan siapa Maka kata Hasan al-Basri Radiyallahu anhu La tuzawuj Ibnataka Illa mintaki Jangan engkau Menikahkan Putrimu Kecuali Dengan orang Yang bertakut Yang takut Bukan takut Sama mertua Bukan takut Sama istri Tapi takut Sama Allah Kenapa Kalau sang suami Yang bertakwa ini Mencintai istrinya Maka Dia akan Memuliakan istri Terus gimana Kalau dia gak suka Sama istrinya Dia tidak akan Membalimin istri Begitulah Sifat orang yang bertakwa Kemudian yang selanjutnya Yang perlu dilakukan Yang perlu dilakukan oleh Seorang suami Hendaklah sang suami ini Menjaga dirinya Menjaga tubuhnya Menjaga Ya Kebersihannya Kewangian dirinya Sebagaimana Dia kepingin istrinya Selalu cantik Dia ingin Cintiin istrinya Selalu Berpenampilan indah Wangi tubuh Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhu Dia itu berhias Sampai dia mengatakan Ini Aku itu benar-benar Menghiasi diriku Sebagaimana Aku ingin Istriku Berhias untukku Ini para suami yang benar Kadang ada suami Yang gak peduli dengan Tubuhnya Gak peduli dengan Aroma mulut Padahal Allah Azza wa Jal Mengatakan Walahunna mitlul ladhi Alaihinna bil ma'ruh Perempuan itu punya Hak Yang setara Dengan kewajiban Maka hendaklah Para suami Berusaha Untuk Menjaga Tubuhnya Menjaga dirinya Berhias Untuk istrinya Kenapa Dia melakukan itu Lillahi ta'ala Ini kalau bicara Cinta Karena Allah Kemudian Yang selanjutnya Hendaklah Sang suami ini Bersyukur Berterima kasih Sama istrinya Kita tuh Kalau ada orang Berbuat baik Sama kita Kawan kita Kadangkala Kita yang kerja Di kantor Ada Bagian CS Yang membersihkan Ruangan kita Kadangkala Dia mengantarkan Minuman buat kita Biasanya Orang baik Itu akan Mengatakan Terima kasih Walaupun Dia tau sih CS ini Bersih-bersih Mengantarkan Teh Itu udah Kewajiban Dia Udah Kerjaan Dia Dia tuh Dapat Gaji Melakukan itu Tapi tetap Kita berterima kasih Terus Kenapa Kalau istri kita Yang berbuat Baik kepada kita Yang membersihkan rumah Untuk kita Memasakkan Buat kita Menyambut kita Kita gak pernah Katakan syukran Sama dia Tidak pernah Katakan Jazakillah Khairan Tidak pernah Menghargai Apa yang dia kerjakan Baik Baik Menghargai Dengan Lisan Ucapan Jazakum Allah Khair Atau Menghargai Dengan Tulisan Atau Dengan Memberikan Hadiah Memberikan Piagam Kepada dia Atas Apa yang dia Kerjakan Maka Seorang suami Yang soleh Yang bertakwa Akan Senantiasa Berterima kasih Kepada Isterinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Dalam Hadis Ruhaid Tirmidhi Man Lam Yashkur Nas Lam Yashkur Allah Barang siapa Yang tidak Berterima kasih Kepada manusia Maka dia Belum Bersyukur Sama Allah Jadi salah satu Bentuk Berterima kasih Kepada Allah Berterima kasih Kepada manusia Apalagi Kepada Isterinya Yang berbuat Baik Sama dia Maka Sekali lagi Engkau Belikan Sesuatu Hadiah Buat dia Atau Bikin Piagam Penghargaan Bikin Plakat Buat Isterinya Sebagai Bentuk Terima kasih Atas apa Yang dia Usah Kalau Enggak Ucapan Yang Menyenangkan Hati Dia Kemudian Ketauilah Para Suami Bahwa Istrimu Bukan Beda Dari Ada Banyak Kesalahan Dia Ada Banyak Kekurangan Istrim Dia Tercipta Dari tulang Rusuk Yang Bengkok Maka Jangan Mencari Kesalahan Istri Dan Jangan Pula Membandingkan Istri Dengan Istrinya Orang Lagi Rasulullah S.A.W. Mengatakan Dalam hadith Riwayat Muslim La Yafraq Mu'minun Mu'mina Nggak Boleh Seorang Suami Yang Beriman Membenci Istrinya Yang Beriman Kenapa In Kariha Min Ha Kulukan Kalau Ada Perilaku Istrinya Kerjaan Istrinya Yang Tidak Dia Sukai Rodia Min Ha Akhar Dia Suka Dengan Yang Lain Artinya Yang Dicari Itu Bukan Kesalahan Tapi Yang Dicari Kebaikan